Intro Jun Jun atau pemilik nama asli Liang Jun Seng merupakan legenda ganda putra Indonesia kelahiran Cirebon 4 Oktober 1952 Johan Wahyudi, pebulu tangkis ganda putra Indonesia yang memiliki nama lengkap Johannes Wahyudi lahir di Malang, Jawa Timur, 10 Februari 1993 Mereka berdua merupakan legenda ganda putra Indonesia pertama yang menjuari All England dan berhasil meraih sejumlah kesuksesan di dunia bulu tangkis Jun Jun tercatat pernah bermain di tiga sektor yakni Tunggal Putra, Ganda Putra, dan Ganda Campuran Namun, dari ketiga sektor tersebut adik dari Liang Ji Usia tersebut meraih kesuksesan di sektor ganda putra bersama Johan Wahyudi Di sektor ganda campuran, Jun Jun tercatat pernah meraih gelar Denmark Open ketika berpasangan dengan Regina Masli mengalahkan pasangan Klaus Klerbert-Jog van Buscom dalam pertandingan rubber game dengan skor 15-6, 7-15, 17-14 Sementara itu, di sektor Tunggal Putra Jun Jun tercatat pernah menjuarai runner-up dua kali di turnamen German Open ketika kalah dari Stuart Johnson dengan skor 5-15, 15-12, 5-15 Lalu di Singapore Open saat harus mengakui keunggulan Lee Sumirat dengan skor 3-15, 14-15 Setelah merasa tidak begitu berhasil di sektor Tunggal Putra Jun Jun berhasil memilih fokus bermain di ganda putra bersama dengan Johan Wahyudi Ia berhasil menjadat rekor super fantastis di kejualan All England Duet Jun Jun Johan Wahyudi diketahui berhasil merengkuh 6 gelar All England yaitu pada tahun 1974 1975 1977 1978 1979 1980 kemudian menjadi runner-up dua kali di tahun 1973 dan 1981 Johan Wahyudi Johan sapaan akrabnya diketahui sudah masuk dalam dunia bulu tangkis sejak berusia 4 tahun Johan kecil kala itu mendapat didikan langsung dari sang ayah yang bernama Mangku Prayitno yang notabene seorang atlet bulu tangkis asal Jawa Timur Ketika masih di sekolah dasar ayahnya seringkali mengajak Johan bertanding di berbagai desa Alhasil di usianya yang ke-13 ia pun berlatih di klub Gajah Putih Malang lalu lanjut ke klub Brajawali Surabaya setiap akhir pekan klub tempat Johan berlatih di Surabaya merupakan klub yang menghasilkan banyak pemain dunia seperti Rudi Hartono yang berhasil menjuri All England 8 kali dan masih banyak lagi setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA pada tahun 1971 Johan akhirnya menetap dan berlatih penuh di klub Brajawali ketika dirinya hanya menjadi runner-up di kejuaraan Piala Wahono Johan pun mendapat kesempatan untuk ikut training center atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Platnas pada tahun 1972 masuk ke Platnas dan langsung dipasangkan dengan Junjun Johan langsung mengebrak dengan menjuarai All England pada tahun 1974 dan kemudian berhasil mempertahankan kembali di kejuaraan berikutnya meskipun gagal juara di tahun 1976 Johan dan Junjun akhirnya berhasil merebut tahta mereka dan menjadi juara beruntun periode 1977 dan 1980 sempat dibelakukan tak adil oleh pejabat di bidang olahraga pada masanya ketika berhasil menjadi juara All England 1978 Johan dan Junjun yang ditanya jurnalis mengenai kehidupan mereka saat menjadi atlet dengan tegas mereka menjawab bahwa kehidupan menjadi seorang pelu tangkis sangat sulit bahkan apa yang menjadi ungkapan hati mereka dimuat menjadi tajuk utama di alaman surat kabar hingga laporan oleh pejabat yang saat itu dalam bidang olahraga Johan dan Junjun sempat mendapat tantangan untuk bisa melayang gelar kelima Inggris mereka akan diberikan sebilang tanah oleh pengusaha William Surjaja sayang, gelar tersebut gagal diwujudkan setelah Johan dan Junjun di kalahkan oleh juniornya di final All England 1981 hingga akhirnya tahun 1982 mereka memutuskan mundur dari pelatnas lantas menerita kecewaan yang tak bisa dipercaya selamat menikmati